Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Syarina Putri Saya dari kelas 4 Abdullah bin Abbas Saya akan menceritakan tentang Nabi Yaitu Nabi Ishak al-Lahi Salam Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim bersama-sama Ishak artinya tertawa Dinamakan demikian Karena Nabi Ibrahim tertawa ketika mendengar kabar Dalam darimah lain Bahwa dia akan mengandung Padahal mempersalah pada mokri 99 tahun demi 120 tahun Dan Tadakulai menyembahkan Sarah pada waktu itu berumur 90 tahun demi 100 tahun Sarah merasa sudah terlalu tua Dan Tadakulai menceritakan anak Itulah sebabnya Sarah tertawa ketika mendengar kabar Bahwa dia akan mengandung dan melahirkan anak Nabi Ishak mengajak launya Untuk beribadah dan beribadah Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa menyembahannya Nabi Ishak menerima wahyu dan menerima Dan menerima ajalan Ayah Nabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ishak Kami dengan wanita haram Atau dilakukan di kampung dari Dua orang putra Yang pertama bernama Is Dan yang kedua bernama Yaakob Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih